Biasanya banyak teman-teman yang bertanya, nomor berapa sih yang cocok alesis ini untuk call vokal? Artinya begini, vokal setting and effect itu bisa dipakai juga untuk kiro, untuk ngaji ya, kiro. Kemudian bisa juga dipakai untuk vokal artis. Misal buat nyanyi itu bisa, dan buat ceramah juga masih bisa ya. Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali, tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Oke bosku, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memasang efek eksternal. Dalam hal ini, saya menggunakan efeknya alesis. Yang paling awal kita siapkan dua buah jack atau dua buah kabel, yang masing-masing ujungnya adalah jack akai atau TRS. Dan ini jack akai yang pertama atau TRS yang pertama, kita akan masukkan ke efek buzz out. Di sini ada keterangannya, efek buzz out kita masukkan ke sini. Ini adalah untuk mengeluarkan signal suara, masuk pada inputnya alesis. Kita lihat pada bagian belakangnya di sini. Dan ini adalah kabel tadi, yang terhubung dengan efek buzz out. Routingnya seperti ini, kita masuk ke bagian input dari efek alesis, tapi yang mono atau yang L, yang left ya. Ini bagiannya ada dua, L dan R atau left dan right. Kita yang gunakan cukup satu saja, gunakan pada alur mono. Sebenarnya bisa saja digunakan dua-duanya, tapi jika kita butuh hemat tempat, maka cukup satu saja bisa. Dan ini outputnya juga sama, outputnya dari L atau dari L mono. Di sini ada keterangannya L mono. Ya, ini juga sama, outputnya ada dua, L dan R. Kita cukup gunakan satu saja. Lalu dari outputnya alesis ini, kita masukkan ke sini. Ya, ini adalah alur kabelnya, routingnya ya. Outputnya alesis, kita masukkan ke salah satu channel. Di sini saya menggunakan channel stereo, yang jarang saya gunakan. Ini juga sama, saya masukkan ke bagian L atau left. Left mono ada tulisannya ya. L itu biasanya mono. Saya masukkan ke sini. Lalu ini adalah out untuk auxiliary. Oke, kita lihat dari depan lagi. Susunannya seperti ini bosku. Ya, ini yang sudah tertancap, ini terhubung dengan satu channel ini, yang berikut ada ekualisasinya. Nah, nanti yang akan kita fungsikan adalah feeder yang ini. Lalu ini adalah feeder untuk efek internal dari mixer soundcraft ini. Dan teman-teman juga bisa gunakan alur line-in. Pada posisi line-in, ini yang berjejer ke kiri itu, line-in semua, bisa kita masukkan alur out dari efek alesis ini. Dan di sini pengaturannya jelas lebih banyak, karena ada 4 tune yang bisa kita ekualisasi. Namun saya coba cari yang praktis saja, menggunakan line-in stereo, tapi saya gunakan satu saja yang L. Dan di sini juga teman-teman bisa menggunakan stereo return. Return itu maksudnya balik, arus balik maksudnya ya, balik jadi ke sini. Audionya dari alesis, balik ke sini ke mixernya itu, melalui stereo return. Itu juga bisa dipakai, tapi tidak bisa diekualisasi. Nah bagaimana kita akan bisa mengekualisasi atau memberikan sebuah penekanan pada vokal. Di sini ada pengaturan ekualisasinya untuk high, untuk mid, dan untuk low. Serta ini untuk auxiliary, dan bagian yang ungu ini, ini adalah efek. Tapi kita tidak usah utik-utik yang itu. Yang jelas yang kita fungsikan hanya federnya saja. Jika federnya naik, maka efeknya akan bunyi. Seperti yang di video awal tadi, teman-teman sudah lihat bahwa di sini saya menggunakan efek bus out ya. Di sini efek bus out, keluar, outnya itu keluar ya. Keluar, nanti masuknya ke inputnya alesis ini. Setelah masuk ke inputnya alesis, lalu dari alesis ini kita keluarkan juga. Pada outputnya alesis ini, kita keluarkan dan masuk pada sebuah channel. di sini saya menceritakan kenapa harus masuk ke sebuah channel. Entah itu keharusan atau tidak, tapi yang jelas ini adalah hal yang paling membantu buat teman-teman, kenapa harus masuk ke salah satu channel ini. Mungkin bisa jadi di sini, ini adalah channel stereo. Atau mungkin yang saya ambil mono-nya ya, saya ambil satu saja ini. Kemudian bisa juga kita masukin ke sini, ke input-input ini yang tidak digunakan. Ini juga bisa kita masukin inputannya atau output dari alesis ini keluar, dan kemudian masuk ke salah satu channel ini, atau salah satu line-in ini. kebetulan yang saya pakai ini line-in yang punya stereo ini, tapi saya ambil satu jalur mono-nya saja. Nah, kemudian kita, atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa harus pakai dibalikin ke sini, apa tidak ada input lain? Ada bos, input lain itu di sini. namanya return, tulisannya return. Di sini ada input namanya return. Lagunanya return ini sama saja menerima sinyal dari luar untuk masuk ke mixer ini. Tapi jika kita menggunakan efek, menggunakan fasilitas return ini, atau return ini, nanti efeknya atau vokalnya itu tidak bisa kita ekualisasi, bos. beda jika kita menggunakan salah satu channel ini. Nah, kebetulan salah satu channel ini juga memiliki tune ekualisasi ini ada 3. High, kemudian mid, kemudian low. Nah, kalau teman-teman masuknya ke sini, ke channel ini, malah lebih banyak fasilitasnya. Karena apa? Di sini ada high, ada mid frekuensinya itu ada 2, kemudian ada low frekuensi. Kemudian bagaimana juga cara mempraktekannya, ya. Cara mempraktekannya sebenarnya begini, gampang saja. Di saat-saat kita ingin membosting, katakan vokal kita, atau mungkin efeknya, karena efek ini kan sesujurnya dia flat, ya. Artinya dia tidak punya alat untuk bisa membosting frekuensi audio yang kita butuhkan, semisal frekuensi high, frekuensi low, frekuensi mid, itu di sini tidak ada fasilitasnya. Di alat disini tidak ada fasilitasnya. Dia hanya flat saja mengeluarkan efek. Nah, bagaimana merubahnya, atau menambahkannya, menambahkan atau memboosting, jika kita merasa butuh high-nya mungkin harus naik lagi, kemudian mid-nya harus naik, atau mungkin low-nya yang harus kita tambahkan, nah, di sini lah gunanya kita menggunakan channel ini. Ya, di sini lah gunanya kita menggunakan salah satu channel, atau mungkin yang ini juga bisa. Ya, bagaimana cara prakteknya? Ya, prakteknya seperti ini, bos. Dari lajur ini, satu channel ini, yang kita utak-utik itu nanti hanya pada frekuensi tune-nya saja, ya. High, mid, dan low. Bagian bawahnya ini, tanpa harus kita mengutak-utik, tetap saja posisinya seperti ini. Atau kita tutup lah, katakan seperti itu. Nah, kemudian, yang berfungsi apa lagi? Yang berfungsi lagi adalah ini, bos. Feeder-nya ini berfungsi. Ya, bagaimana cara menggunakannya? Kita tinggal naikkan feeder ini, sampai pada 0 dB. Ya, kebutuhan kita 0 dB. Jika nanti dirasa masih kurang, kita juga bisa naikkan sampai di atasnya 0 dB. Tapi standarnya kita pakai 0 dB saja, ya. Kita pakai 0 dB. Kemudian kita buka potensio yang warnanya ungu ini, ya. Ungu ini potensio efek. Efek, ya. Potensio efek. Sedangkan ini yang hijau, hijau toska ini untuk auxiliary. Jadi yang kita utak-utik itu yang bagian sini. Kebutuhannya terserah teman-teman. Semisal jam 9 sudah cukup, ya berarti cukup. Atau mungkin barangkali kurang, bisa jadi jam 10, jam 11, atau mungkin jam 12. Ini otomatis akan menambah lebarnya efek ini, ya. Efek alesis ini. Jadi, cara menggunakannya seperti itu. Kita cukup naikkan feedernya, di mana kita mencolokkan inputnya, naikkan feedernya, kemudian kita atur kebutuhan efeknya itu dari tombol, maksud saya, potensio yang berwarna ungu ini. Kalau saya nggak terlalu suka dengan efek yang terlalu menggema, ya. Jadi, saya pengen ini hanya, yes, tipis saja, ya. Nah, kemudian, pada saat kita setting efek ini, kan otomatis tadi saya sudah bilang bahwa efek ini flat. Artinya, dia tidak ada height-nya, tidak ada low-nya, tidak ada mid-nya di efek alesis ini. Bagaimana cara menambahkannya? Menambahkannya itu dari sini, bos, dari channel yang, atau dari input jack yang ada di sini. Jadi, outputnya ini masuk ke sini, salah satu channel, ya. Kemudian, ini kan ada pengaturannya, ada tone yang bisa kita mainkan. Misal begini, nih. Ini terlalu yes, mungkin, ya. Kita tutup height-nya. Coba teman-teman dengar. Berefek nggak, atau berimbas nggak pada vokal saya? Ya, height-nya kita tutup. Begini, kira-kira berubah nggak vokal saya? Kemudian, ini low-nya, seumpama kita tutup juga. Berubah nggak kira-kira? Lalu, ini mid-nya kita naikkan dikit pada posisi jam 12. Kira-kira berfungsi nggak? Kalau teman-teman merasa ini berfungsi, nah, begitulah apa yang saya jelaskan. Maksudnya, kenapa harus menggunakan channel? Kenapa harus menggunakan channel? Ya, karena dengan channel ini kita bisa mengekualisasi vokal kita. Semisal kita kurang high, bisa tambahkan high. Semisal kira gain-nya kurang kenceng, kita bisa mainkan di gain-nya. Atau mungkin low-nya kurang, kita bisa tambahkan low-nya, gitu ya. Nah, contoh, ini high-nya biar lebih krenyes nih. Sebab krenyesnya itu bukan dari sini, dari sini nih. Dari settingan ini ya. Kita tambahkan high-nya. Low-C, C-C-S, C-C-1-C. C, C-1-C. C, C-A. C, C-1-C. C, ya. Sudah cukup ya. Segini. C, C-1-C. Nah, kemudian ini vokalnya, mid-nya terlalu terbuka. Saya nggak terlalu suka dengan seperti ini. Saya turunin sedikit, biar lebih adem ya. Biar lebih adem. C, C-1-C. C, nah cukup segini ya. Kemudian pada low-nya, kok kayaknya kurang ada gergetnya nih. Misalnya low-nya kurang ada gergetnya. Kita naikkan low-nya. Low-nya kita naikkan. C-1-C. C-A-A-C. C-1-C. C-1-C. Ya, di samping channel microphone ini yang sudah kita atur. Ya, di samping ekualisasi microphone ini yang sudah kita atur sedemikian rupa. Efeknya masih bisa kita mainkan di sini, bos. Artinya ini juga berimbas ke sini. Semisal ini ditambahkan low-nya, berarti imbasnya juga di sini low-nya akan naik. Di sini kita tambahkan mid-nya, berarti di sini otomatis mid-nya juga akan naik. Begitupun dengan high-nya. Jadi, begitulah bos, kenapa saya harus mewajibkan ya, katakan mewajibkan menggunakan channel saja. Jangan menggunakan return ini. Karena di sini memang ada fasilitas return. Artinya untuk input dari aliasis ini bisa masuk ke return ini. Tapi kenapa kita, artinya saya tidak mewajibkan untuk masuk ke return? Karena dari return itu kita mengekualisasinya susah, bos. Ya, semisal ada kekurangan-kekurangan yang seperti tadi saya cerita, susah nambahin ya, karena nggak ada potensio-potensio ekualisasi, atau katakan potensio-tune yang bisa kita gunakan untuk membosting dari suara yang dirasa masih kurang itu. Pada frekuensi-frekuensi suara yang dirasa masih kurang. Nah, kemudian setelah itu kita masuk pada aliasisnya ya, bos ya. Pada aliasisnya sebenarnya kemarin pada video yang teman-teman boleh lihat pada ujung sebelah sini, ini di sini ada linknya, link yang menuju ke tutorial aliasis, ini sudah ada di sini. Jadi silakan teman-teman klik kalau pengen tahu lebih dalam masalah aliasisnya. Tapi yang jelas, inti dari aliasisnya ini, kita mulai dari sini sampai ke sini ya, bos. Yang sebelah sini itu untuk input, ya saya tutup dulu low-nya ya, eh ini efeknya. Ini untuk input, artinya begini, input itu berarti dari sini, settingan mic atau settingan vokal yang dari sini, kita keluarin, kemudian masuknya ke input. Nah, jika input ini dibesarkan, atau katakan, kalau saya biasanya jam 12 ya, ini standar jam 12 saja. Semisal inputnya kita naikkan, berarti tidak berpengaruh pada efek. Ya, tidak berpengaruh pada ini. Artinya output yang ke sini, itu efeknya masih tetap segitu. Tapi beda lagi dengan output. Kalau output ini berarti file, apa, vokal kita sudah jadi di sini. Sudah jadi pada aliasis. Jadi begitu kita naikkan outputnya, otomatis nanti efeknya akan lebih ngembang, lebih tebal ya. Jadi bedanya antara input dengan output itu seperti itu. Jadi ketika input ini masih default, masih standar, kalau output ini, output itu berarti sudah masuk pada memorinya dia, artinya sudah settingan efeknya itu seperti itu, dan otomatis akan menjadi tambah tebal efeknya. Lalu mix. Mix ini biasa digunakan untuk kerenyahan. Saya juga lebih sering pakainya default di sini, jam 12 saja. Default ya. Kemudian bagian sini ada display. Display-nya itu menunjukkan tiga angka. Satu, dua, tiga ya. Ini pada angka satu, dua, dua. Ini display yang sudah menunjukkan seperti ini, berarti display ini sudah termemori. Maksudnya, settingan ini sudah termemori ada di channel 22. Nah, jika belum, itu seperti ini bentuknya, pos. Jika belum, itu seperti ini bentuknya. Jadi ini masih mentah dari memorinya dia masih mentah. Lalu begitu kita tambahkan, misalkan kita tambahkan mix, atau kita tambahkan input, atau kita tambahkan outputnya, atau mungkin editnya ini kita ubah, maka setelah dirubah selesai, kita tinggal store ya, disimpan. Artinya jika tadi sudah cocok, sesuai dengan selera kita, maka kita simpan. Cara menyimpannya itu gampang, dengan cara memencet tombol store ini satu kali, ya kemudian ini akan berkedip, kemudian satu kali lagi, maka memorinya akan langsung tersimpan pada efek alesis ini. Oke, sudah jadi ya pada settingan 22. Nah, biasanya banyak teman-teman yang bertanya, nomor berapa sih yang cocok alesis ini untuk all vokal? Artinya begini, vokal settingan efek itu bisa dipakai juga untuk kiro, untuk ngaji ya, kiro, kemudian bisa juga dipakai untuk vokal artis. Misal buat nyanyi itu bisa, dan buat ceramah juga masih bisa ya, di settingan standarnya itu 22 ya, bos. Ada sih 22, 23, itu juga ada, tapi saya biasanya pakai 22 saja ya. Ini standar yang biasa dilakukan sama teman-teman yang ada di lapangan ya, di operator sound maksudnya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada edit A dan edit B, silakan nanti teman-teman utak-utik sendiri, ini edit ini sama saja, kalau di efek-efek yang lain itu semacam kayak efek delay, dan kemudian timingnya ya, timingnya maksudnya panjang atau pendek, kemudian delay kan biasanya hanya tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung, kayak gitu ya. Kemudian misalkan kita geser, bisa jadi akan berubah tung-tung-tung-tung-tung. Kemudian ini untuk edit B-nya itu ya semacam tadi, durasinya misalkan tung-tung-tung-tung. Jadi panjang dan pendeknya, itu nanti terserah teman-teman silakan diatur sendiri ya, diatur sendiri. Kalau sudah selesai, nanti kita store, jangan lupa ya, di store-kan dulu ini ke sini. Di store, satu kali pencet, dia akan berketip, satu kali pencet lagi, maka memorinya sudah masuk pada efek alesis ini. Kemudian ini, rotary ini juga berfungsi ya bos, ini untuk mencari channel. Untuk mencari channel, misalkan kebutuhannya ada di berapa nih, di dua-dua katakan tadi. Misalkan kita sudah geser ke sini, ya kita tinggal geser lagi ke satu dua-dua. Ya karena kita sudah menggunakan memory yang ada di efek alesis ini. Jadi seperti itu ya bos. Dan settingan ini, settingan ini ya, yang sudah jadi, inputnya, kemudian mixnya, outputnya, ini settingannya, ini yang sudah jadi seperti ini, hasilnya seperti ini bos. Hasilnya seperti ini. Cik Sa Si Wonsi A. Misalkan dipakai buat ceramah, ya ya, masih cukup masuk lah buat saya gini ya. Misalkan gini nih, kyainya, mulai mukaddimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih masuk ya. Kemudian misalnya dipakai buat kiro juga, ini masih bisa masuk. Contoh ini contoh saja. A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih masuk ya. Kemudian misalkan dipakai buat nyanyi juga masih masuk. Oke. Teman-teman, demikian tadi, saya cerita masalah efek eksternal, atau katakan kita coba mengulang lagi, masalah efek alesis ini. Dan apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa di like, kemudian di komen, di subscribe, dan juga jangan lupa, tunggu kreativitas kita berikutnya. Tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Terima kasih telah menonton!